Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, terima kasih sudah bersedia untuk mendengarkan sebuah podcast yang mungkin ini sih sebenarnya awalnya resensi buku tapi resensinya saya buat dalam bentuk visual podcast Oke, teman-teman hari ini saya akan coba membahas sebuah buku yang spesial sih ya spesial karena ini bukunya pinjem lebih tepatnya pinjem ke Pak Arifian karena saya tertarik dengan judulnya yaitu Limitless Mind dan buku ini ditulis oleh seorang profesor Universitas Stanford, Joe Bowler Nah, di sini seorang Joe Bowler ini seorang pendidik langka dan luar biasa yang tidak hanya mengetahui rahasia pengajaran yang hebat tetapi juga mengetahui cara membagi bakat itu kepada orang lain Nah, membagi bakat kayaknya sih sebenarnya dengan membaca buku ini saya lebih banyak berdiam dan merenung karena saya mengaitkan dengan apa yang saya alami dalam keseharian sebagai seorang pengajar, pendidik dan di sini di buku ini ada 6 bagian 6 bagian yang memang menjadi 6 kunci untuk sama-sama kita pahami neuroplastisitas mengubah segalanya karena ada istilah, ada fixed mindset, dan ada grow mindset Nah, inilah yang menjadi titik awal memahami buku ini tentang grow mindset di sini penulis memberikan high glide ya, memberikan penekanan di bagian kunci pembelajaran pertama yaitu setiap kali belajar otak kita terbentuk, diperkuat atau menghubungkan jala-jala neural kita harus menggantikan gagasan bahwa kemampuan belajar itu tetap dengan menerima bahwa kita semua berada dalam perjalanan untuk terus bertumbuh Jadi kalau di sini, di satu bab ini yang pertama itu dikenal dengan ada istilah, oh kalau dia tuh orangnya orang matematika dia orang seni, dia orang sains, dia orang teknik Nah, di buku ini justru semua statement itu dipatahkan karena siapapun kita, kita bisa belajar apapun meskipun dengan kadar yang kita bisa tetapi kita tidak selayaknya berdiam di satu titik aku hanya bisa fokus di salah satu jalur ini aja dan jalur yang lain itu nggak mungkin bisa Nah, ternyata memang di sini karena otak itu semakin berkembang semakin kita belajar otak kita semakin membuka jaringannya jalur-jalur baru terbentuk kemudian saling terkoneksi dan saling membuat kalau istilahnya kayak laci gitu ya laci informasi dan laci itu isinya segala hal yang bakal kita butuhkan dan itu bakal kita bisa recalling lagi ketika kita yakin kalau belajar itu akan membuat kita terus bertumbuh gitu kemudian di bagian yang keduanya ini tentang kunci pembelajaran bagaimana caranya kita bisa belajar dari kesalahan kunci pembelajaran yang kedua adalah ketika saat-saat kita menghadapi kesulitan dan melakukan kesalahan adalah saat-saat terbaik untuk pertumbuhan otak nah, pertumbuhan otak itu bukan hanya dari belajar aja tetapi ketika kita melakukan kesalahan rasanya jaringannya itu sedang berdenyar gitu ya sedang berkelap klip ini harus kayak gimana sih ini next next follow upnya mau kayak gimana ini kesalahan yang saya perbuat itu harus seperti apa akan diatasinya nah, disitulah kita bisa belajar dari kesalahan kemudian kita bisa bertemu titik balik bagaimana kita bisa bersikap, bertindak dan memberikan perubahan bagaimana memperbaiki dan berbenah inilah kunci pembelajaran yang kedua sedangkan kunci pembelajaran yang ketiga adalah ketika kita mengubah pikiran maka kita mengubah realitas kita jadi ketika kita mengubah keyakinan tubuh dan otak kita secara fisik berubah juga karena disini ternyata keyakinan itu berkaitan dengan kesehatan kalau kita yakin kita mampu kita bisa kita akan bisa melangkah lebih maju naik ke level berikutnya dibandingkan kita hambatannya itu justru dari dalam diri kita sendiri perubahan tidak akan datang ketika kita hanya terus melakukan kemampuan diri gitu sedangkan kunci kemampuan kunci pembelajaran yang selanjutnya adalah kunci keempat ya tadi udah ketiga kunci keempatnya adalah jalur-jalur otak jalur-jalur neural dan pembelajaran akan lebih optimal saat kita mempertimbangkan gagasan-gagasan dengan suatu penekatan multidimensional jadi disini kalau misalnya kita mengenal ada diferensiasi inilah yang menjadi bagian dari neural plastisitas ketika kita bisa mengajarkan sesuatu tapi kita bisa memperluas sudut pandang baik itu dari pendekatannya dari segi bentuk karyanya kemudian dari segi bagaimana caranya satu tema ini bisa diperluas menjadi beberapa hal yang memang multidimensional multidimensional maksudnya ketika kita mengajarkan tentang tema keluarga tema keluarga itu bisa jadi kita satu tema tetapi bisa menjadi beberapa beberapa temuan dan proyek yang spesial juga misalnya keluarga bisa jadi kalau beri tangan bahasa mungkin cerita tentang keluarga atau mungkin kita bikin tentang proyek film dokumenter tentang keluarga atau bisa bikin foto kolase atau kemudian kita bisa main peran tapi dengan bertamakan keluarga hal apapun kita bisa bisa olah ekspor dari satu tema tertentu ketika kita berpercaya bahwa multidimensi itu menjadi pendekatan yang spesial maka kita bisa menghargai keunikan yang kita temui di anak didi kita nah kemudian kunci pembelajaran yang kelima disini saya terhenyak sih ya lebih tepatnya kena jelep sih kenapa ternyata mengapa justru kecepatan itu tidak lagi penting dan justru yang lebih penting adalah bukan kecepatan namun fleksibilitas kenapa karena cepat melakukan cepat beres cepat sampai dan cepat-cepat lainnya cepat selesai belum tentu bisa maksimal tapi ketika kita fleksibel membenturkan diri dengan realitas yang ada menyesuaikan adaptable justru disitu adalah kunci yang sangat penting kecepatan berpikir bukan urusan keahlian pembelajaran akan maksimal saat kita mendekati gegasan-gegasan dan kehidupan dengan kreativitas dan fleksibilitas nah disini ternyata kalau misalnya kita bisa menukuri lebih banyak lagi menjadi terbatas menjadi tak berbatas berbeda dari memiliki kegigihan ini tentang kebebasan pikiran dan draga suatu cara untuk mendekati kehidupan dengan kreativitas dan fleksibilitas yang saya yakini membantu semua orang orang-orang yang mendekati kehidupan dengan sudut pandang tak berbatas juga tangguh dan penuh tekan tetapi tidak terlalu berfokus di satu jalur nah kebebasan dan kreativitas bisa mengarah ke kegigihan tetapi kegigihan tidak menuju kebebasan atau kreativitas ternyata kegigihan tidak cukup kita perlu menyesuaikan strategi bagaimana caranya agar kita bisa lebih flexible kemudian bisa berpikir segala hal itu tidak sesuai ekspektasi tapi ketika kita bisa lebih flexible menghadapi semua realitasi yang kita temukan kita akan lebih bisa menyesuaikan seperti berdiri di atas penselancar kemudian kita akan mengikuti gelombang riaknya tantangan-tantangan seperti apa dan kita akan menemukan cara untuk upaya kita untuk lebih flexible dalam setiap keadaan kunci terakhir adalah kunci pembelajaran ke enam adalah kolaborasi terhubung dengan orang-orang dan gegasan-gegasan memperkuat jalur-jalur neural dan pembelajaran kolaborasi itu penting tetapi bagaimana caranya kita bisa menikmati setiap kolaborasi yang dijalani dengan cara menyadari perbedaan yang akan kita hadapi di luar sana itu banyak banget perbedaan baik dengan teman sedekat apapun pasti akan ada perbedaan jika kita mencoba membuat perubahan produktif atau menyurunkan sesuatu yang baru dalam pembajaran atau di tempat kerja dan orang-orang menjadi agresif atau mengolok-olok kita ini artinya ketika kita mengupayakan sesuatu tapi ada hal yang mungkin tidak orang-orang tidak dibuat puas dengan upaya kita atau gagasan kita maka cobalah untuk memandang itu semua sebagai kritik yang menjadi pertanda bahwa kita sedang membuat sebetul perubahan dan inilah tantangan dan resikonya maka teman-teman disini saya akan menutup podcast ini karena sudah kepanjangan banget sudah 10 menit ya mudah-mudahan terbayang bahwa limited semen ini bagaimana caranya kita menjadi tidak berbatas kita bisa terus berupaya untuk belajar karena misinya adalah kita pembelajar sepanjang hayat dan mari kita bisa mengaplikasikan dalam setiap detail kehidupan dan semoga kita terus menjadi orang yang tidak nanti bertumbuh sampai disini aja karena untuk ke depannya kita akan terus melaju di atas segala tantangan dengan riak berbeda jadi untuk baca buku ini sangat disarankan banget karena buku ini akan membuka sudut pandang kita sebagai seorang pendidik dan juga sebagai seorang manusia terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh